Halo semuanya, apa kabar? Jadi hari ini aku Kiara Leswara Kembali lagi dengan video Dan aku tuh hari ini mau ngomongin Soal kerudung, jadi ini adalah Part 1 dari All About My Hijab Story All About My Hijab Video, salah Jadi disini aku mau agak ngobrol-ngobrol Nyantai gitu sama kamu Karena cukup banyak kayak nge-request ke aku Kayak ceritain Kiara, kenapa pake kerudung Terus kerudungnya biasanya Cara makanya gimana, dan apa aja sih kerudung kamu So, kita mulai dulu dari Bagian pertama yaitu kenapa aku pake Gitu kali ya Jadi jujur aja Aku tuh pake ini tuh sebenernya gak direncanain Gak maksudnya gak direncanain dari jauh-jauh hari Kayak maksudnya, let's say tahun lalu Aku rencanain untuk tahun ini pake Bahkan sampe hamin 20 make, aku kayaknya Masih belum ada kepikiran gitu loh Karena kalau kalian follow aku, kalian tau pasti Kalau misalnya kemarin itu Waktu hari pertama kuasa, aku nge-chat rambut Lagi seneng-senengnya mainan rambut, pokoknya Di styling, di-chat gitu kan Aku pula gak pernah kayak gitu Aku juga gak tau kesambet apaan gitu Pokoknya tiba-tiba kayak Aku pengen nge-senenggirang Gitu Kayak agak-agak pengennya kayak ash brown, ash blonde gitu Tapi gagal sih Kayak agak kurang jadi Menurut aku tadi tetap suka hasilnya Jadi aku lagi suka banget deh mainan warna rambut Bahkan Aku tuh tuh tengah jalan itu udah mikir Ini kalau nanti gue mau warna ungu Mau enggak agak ungu gitu Pokoknya ya sampe akhir Akhir Ramadan tuh aku masih kayak Yaudah gue gak pengen main kerudung Gak ada pikiran lah gitu Sampai akhirnya Pas akhir banget Udah mau deket lebaran Kan aku bikin video ya Yang lebaran makeup tutorial Itu kan aku pake kerudung tuh Pas aku lagi bikin videonya Aku pake chiput Pas pake chiput sih geli sendiri Liatnya kira-kira tulor Terus Aku pake kerudungnya Pas ngaca tuh kayak Gak tau itu kayak hidayahnya kali ya Disitu Oh ibarat gak? Ya ampun gue pengen main kerudung deh Kayak ini for real Ini bukan temporary Kayak gue pengen Kayak gue excited Kenapa aku bisa bilang gini Bukan temporary Karena aku ngerasa disitu kayak Gue excited banget nih Maik kerudung Kok bisa gitu Karena selama ini tuh Jujur aja aku tuh udah niatan Maik kerudung mah Udah dari dulu Dari auto SD Aku pernah bilang ke kakak aku Aku kulihat paik kerudung deh Pokoknya Ya soalnya aku dari kecil juga Sekolah Islam mulu gitu Jadi udah tau lah Ini tuh wajib Gini-gini gitu-gitu Cuman Kayak Abur Ntar aja lah Ntar aja Abis gue nikah lah Gitu-gitu Sampai akhirnya pas Itu tuh kayak Enggak-enggak Kayak bisa gue gak sabar Karena selama ini tuh Aku bener-bener yang kayak Aduh males-males gitu loh Kayak gak excited sama sekali Tapi ini tuh gue kayak Wow gak sabar pake Pengen pake Akhirnya Pas udah kayak gitu Pas malah aku pulang Malah aku lagi pergi Sama aku pulang Terus aku yang kayak Mah Pak kerudungnya Gitu Sama aku kayak Hah? Gitu Terus Iya-iya pak kerudungnya Oh yaudah dia Ayo-ayo Ternyata malah aku juga mau Alhamdulillah Jadi ya di lah Kita akhirnya kayak Yaudah kita set tanggal Kita mau pak kerudung kapan ya Gitu kan Akhirnya Sikat cerita Kita menentukan Pak kerudung itu Tanggal 1 Juli Itu udah berapa hari Kayak seminggu setelah puas Setelah lebaran gitu Kenapa gak pas lebaran? Karena aku jujur Belum siap Takut Kalau misalnya nanti ada Responen negatif Dari keluarga atau gimana Kayak takut down Terus malah takut mundur kan Padahal sih kayak Yaudah lah gitu Cuman ya gitu deh Avoid Yang kayak acara heboh banget Gitu dulu Terus udah kan tuh Akhirnya pas udah nentuin kayak gitu Aku kayak seminggu itu Gak sabar banget Seminggu lebih ya Dua minggu lah Gak sabar banget Kayak kerjaannya browsing-browsing Aku browsing ini Kayak ayat-ayat Tentang kerudung gitu-gitu Karena jujur aja Supaya ngeyakinin hati lagi gitu Supaya makin mantep Karena kan Yang nampainya manusia ya Kita tuh diubah pikirannya Gampang banget sama Tuhan Kayak Satu detik lo yakin Salah sesuatu Sangat yakin Detik selanjutnya Allah ngubah pikiran kamu Kamu bakal berbalik gitu Hati kamu bakal berbalik Itu gampang banget Jadi aku tuh tantangannya adalah Waktu itu kayak ngejaga Gimana supaya Gimana caranya Supaya aku tetap selalu Tetap yakin Karena itu sangat apa ya Karena namanya gue dan syaitan Itu dimana-mana Dan selama dua minggu Belum pake itu tuh kayak Gengdes gak sih lo Kalo misalnya udah Udah niat Udah yakin Terus tiba-tiba gak jadi Almost is never enough Itu kan kayak gengdes banget kan Kayak Masa lo kalah sih Sama gue dan setan gitu Padahal lo tadi itu Udah seyakin itu Udah sangat dekat gitu Nah makanya Aku kayak Selama nunggu itu Aku kayak cari-cari lah Gimana caranya Supaya aku Tetap dalam Niatan itu Karena kan now itunya Udah ada Akhirnya aku berasing-berasing Kayak Gimana kewajiban Wanita pake kerudung Di Islam Gitu-gitu Dan sebenernya sih Aku udah tau dari kecil ya Karena Lagi-lagi Aku bilang tadi Aku udah Udah di sekolah Islam Dari kecil Dari TK Yaudah jadi makin yakin Gitu kan Katanya kan Jadi dosanya Ayah kita juga kena dosanya Apa ya Sebenernya Selain urusan akhirat Juga Sebenernya gak Gaman juga Buat sekarang Pas masih Di dunia Karena Kita lebih mudah dihindarkan Dari hal-hal yang haram gitu Misalnya di luar negeri Terus kalo misalnya Baik kerudung tuh kayak Orang-orang bener-bener Oh ini haram Ini halal Sesempel itu sih Kayak gitu Terus juga kan Kalo misalnya kita Baik kerudung Jadi kayak lebih Gak mencolok gitu kan Kayak keliatan Oh dia baik kerudung Insya Allah juga Gak terlalu digodain Nah terus Sebenernya tuh ada nih Satu dilemanya Yang Dulu aku Pikirin terus Kenapa Ini salah satu hal Yang menurut aku Bikin aku tuh Kayak Tantan-tantan aja Baik kerudung Kenapa aku bilang Aku baik kerudung Pas disnikah Karena aku dulu Mikirnya gini Ini kalo gue kerudung Nanti gue Ini lagi Ntar gue kayak Ini Aneh gitu Karena Gimana ya Aku ngeliat Aku kan udah kebiasaan Neliatnya gak baik kerudung Rambutnya dicatok Pikirin tingin Pastikan sesuatu yang baru lah Ngeliat aku Pakai kerudung Aku ngerasa takut Takut gak pede Takut ngerasa Gimana Gimana Terus takutnya Ujung-ujungnya sih Ini Ujung-ujungnya takut kayak Ntar gue Gak dimau lagi Gimana Gimana Tapi Akhirnya aku mikir Yaudah lah Kalo gue dianggap Kasarnya jelek Misalnya sama orang Atau Sama cowok Misalnya dia mikir gue Jelek Yaudah Biaran aja Maksudnya Ya simply Dia emang gak deserve Allah Karena Woy ini kerudung Ini tuh Kewajiban dalam Islam Most likely Dia emang Imannya tidak terlalu bagus Jadi Apa ya Menurut aku ini Ngebantin juga sih Buat seleksi alam Cowok Jadi bagi kamu Yang takut Pakai kerudung Karena kayak takut Tentang gak dapet cowok Atau takut gimana Ya jangan lah Ya jangan takut lah Ngapain takut Tapi kayak gitu Satu ya Jodoh tuh udah diatur Tuhan Itu udah jelas banget kan Intinya Allah itu udah nyetain jodoh kita Cuma dong ketemu aja mungkin Terus Yang kedua Kalau misalnya Kalau misalnya sepengetahuan aku Hasil baca-baca aku Itu Kalau yang namanya di Islam Jodoh yang baik adalah Bukan dia yang paling kaya Bukan dia yang paling tampan Tapi dia yang imannya baik Yang imannya sangat baik Yang bisa menonton kita Di dunia Maupun di akhirat Nah jadi Sesimpel gini sih Ya Kalau lo mau suami lo baik Harus yang soleh Kalau dia soleh Pasti dia menghargai kerudung juga Dia pasti tau Oh ini emang dia Wanita ini udah menjalankan Kewajibannya gitu Jadi dia gak akan melihat kamu Kayak shhh gitu gak akan Gitu Bainkan dia akan justru Makin respect sama kamu Kalau misalnya kamu mikir kayak Ah ntar tapi kayak Cowok yang gue sangat taksir ini Gak suka lagi sama gue Atau gimana Ya udah ya berarti dia gak worth it cuy Ngapain lo sama orang kayak gitu Percaya deh mah Mungkin aku Bener Yang dibilang sama Allah Kalau Salah sama yang baik itu adalah Yang imannya baik Karena gini Islam itu kan diajarin banget Kalau misalnya Laki-laki itu harus menghormati perempuan Gitu-gitu Kalau cowok ngerti agama Pasti dia gak akan nyakitin cewek Dan gini deh Sekaya-kaya Setelah teman-teman cewek kamu Kalau dia ujung-ujung Nenyakitin kamu kan Gimana bahagia gitu kan Tapi kalau misalnya kamu Dapet cewek yang soleh gitu Maksudnya dia Dia gak akan Insya Allah gak akan Do you wrong lah gitu Jadi Ya gitu Siapa sih gak mau gitu kan Dan Ya salah satu Salah satu cara untuk mendapatkannya adalah Kamu juga harus jadi Cewek yang baik gitu Terus apalagi Jadi Masalah jodoh Masalah hatir gitu Terus Ngerti gak sih gue ngomong apa dari tadi Karena gue kayak Perduyung kayak Ini muter-muter gak sih Ini gue ngomong Tapi intinya gitu loh Jadi kayak Jangan takut Jangan takut jelek Karena juga Yang kedua Ini bukan masalah jodoh lagi Tapi yang kedua Kalau kamu takut Orang mana kamu kayak Ih lang cantikan dulu deh Sebelum banyak kerudung cuy gitu Hei Kamu gak butuh Pembenaran dari orang lain Gitu loh Penilaian Satu-satunya penilaian Yang kamu butuh adalah dari Tuhan Itu yang bermakna Dan yang penting Karena kalau misalnya Tuhan Nilai kamu jelek Kalau kamu gimana Baru tuh Kamu harus memperbaiki Kalau kamu dinilai sama Teman kamu Sama siapa Kayak Ya boleh biarin aja Namanya juga manusia Boleh dong punya penilaian Dan pendapat Tapi kamu bukan berarti Dengan pendapat mereka seperti itu Kamu harus ngikutin pendapat mereka You can never please everyone Ingat itu Camkan itu Kamu gak akan pernah bisa Yang namanya Bikin senang semua orang Karena Ya emang bukan itu tugas kita di Indonesia Menurut aku Kalau kamu punya prinsip Dan kamu yakin Ya udah Stick with it Gitu loh Ada quotesnya Kayak lebih baik Kamu jangan sendiri Daripada Kamu Cuman ngikutin arus doang Maksud aku kayak Ya udah stick with your principles Kalaupun kamu Emang Dibilang sama Seratus orang Kayak kamu punya lima temen Dan lima namanya Bilang kamu jelek Atau keluarga kamu pun bilang Kamu jelek Baik rudung Ya udah Biar aja Kan kita juga Nanti masing-masing Terus lagi ya Oh ya keraguan lagi Dan kata keraguan aku banyak dulu Aku takut Gak dapat kerjaan Karena Ya kamu tau sendiri Aku kan kerjaannya Bikin-bikin konten Di social media Dan aku sudah dikenal Dengan image aku Yang tidak paling rudung Kayak gitu Karena aku jadi sudah banget Ih keluar banget sebenarnya Jadi Aku sempet tuh yang kayak Aduh tapi nanti gue gimana ya Gitu loh Terus Nanti gue gimana ya Gak ada kerjaan lagi Gitu-gitu Terus Kayak sedih gitu awalnya Terus Akhirnya Mikir Tapi Tapi lah Lo gak bisa gak gini terus Lo tuh Lo tuh nge-share konten Konten itu tuh Bisa diakses Sama seluruh orang Di dunia ini Dan lo gak takut apa Kayak makin banyak dosa lo Makin hari gitu loh Yaudah deh Akhirnya rasa yakinnya Lebih gede daripada rasa takutnya Terus juga pasrah aja Lagi-lagi Baik lagi sih Kayak tadi jodoh Jodoh kan udah diatur sama Tuhan Ini juga sama Rezeki juga yang ngatur Tuhan Lo siapa gitu Takut-takut Ini itu-ini itu Orang juga gaji lo Dikasih bos lo itu Bos lo juga dapet duitnya Bagaimana dari Tuhan Jadi kayak Gak usah takut gitu loh Kalau kamu nih Separah-parahnya Kamu kehilangan kerjaan kamu Gara-gara kronung Percayalah Bahwa Pasti kamu Akan diberikan yang lebih diperik Karena Kamu sudah Mengikuti Aturan Tuhan Seperti gak sih Jadi Gimana ya Beberapa bulan kemarin ini Aku tuh ngerasa Kayak Banyak banget pelajaran Yang aku dapetin Tentang kehidupan Kayak Apa ya Semua itu Intinya tuh Semua itu tuh udah diatur Semua udah diatur Untuk yang terbaik Jadi Walaupun kamu awalnya Bukin rasa kayak Kenapa Kenapa kayak gini Why does this happen to me Gitu loh Kok bisa Gue gak mau Kenapa kayak gini Gak adil banget Tapi tersebutnya ketauan tuh Oh karena ini Oh gila ya Tuhan Ngelametin gue loh Oh gila ya ini Itu beneran deh Beneran percaya lah itu Terus Ya gitu sih udah Ceritanya sih itu Intinya Kalau kamu Masih ragu-ragu Coba Tanya sendiri Kamu sendiri Kenapa kamu ragu-ragu Terus kamu identifikasi Kira-kira Keraguan kamu itu Ada gak yang sama kayak aku tadi Terus juga Apa lagi ya Aku tuh suka dapet DM Kayak Kak aku udah banyak kerudung sebenernya Tapi aku suka gak Suka ngeliatin kayak lepas-lepas gitu Dan Gimana ya Kak Kasih motivasi Sebenernya gue juga kayak agak bingung sih Karena aku masih baru banget kan Di dunia perkerudungan ini Dan Maksudnya aku ya Yang namanya kayak Kalau gerah gitu sih Yang menggerah ya Jujur aja Apalagi akhir-akhir ini Panas banget Tapi ya yaudahlah gitu loh Ya Ya udah gitu Ini cuma salah salah gerah doang Kayak penderitaan orang tuh Dua senang sih banyak Lu jangan manja Terus juga Apalagi ya Kalau kayak Aku ngerasa gak pede Ini itu-ini tuh Kayak tadi aku bilang Gak maksud aku jelek Lo tuh cantik gitu loh Semua cewek tuh cantik Dan juga Kamu gak perlu pembenaran orang lain You do you lah Percayalah 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 Kalau kamu melakukan satu yang benar Benar dalam artian Sesuai dengan antara kamu Menurut aku Itu bring good things kok Gak Gak salah kok Tentang aja Dan Alhamdulillah Terbukti kok Maksud aku Awalnya aku kan tadi aku bilang Aku takut gak dapat kerjaan segala macam Tapi Alhamdulillah banget Kayak masih ada Ngaku Dan bahkan aku kayak Sangat bersyukur Karena banyak banget Tengah suka kirim-kirimin aku kerudung Jadi pokoknya intinya Kayak Gak usah takut Akan berkurang hidup kamu Karena setungguhnya Kalau kamu melakukan hal yang benar Insya Allah Akan diberikan Insya Allah Tuhan Gitu sih Gitu doang sih cerita gue Ngerti gak ya teman-teman Semoga Cerita cukup jelas Dan kita disini akan lanjut Ke sesi kedua Yaitu Tutorial dan Hijab Collection Jadi kalau kamu penasaran Stay tune terus And ya Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Thank you for watching Happy birthday Oh iya Share juga yuk Pengalaman hijab story kamu Kalau kamu punya Atau kalau kamu berniat Di bawah sini Semuanya kita bisa Saling sharing Dan aku bisa baca juga Dan ya See you guys next time Dadah